Bismillahirrahmanirrahim Lalu bagaimana jika bayi tersebut Memakai popok, pempas Yang ada kencingnya Masya Allah Ya jamaah Memang Allah Jalla Jalaluh Memberikan beban kepada wanita Berbeda dengan lelaki Sehingga Kewajiban anak berbakti Kepada orang tua itu Lebih untuk ibunya daripada kepada bapaknya Tadi kita lihat Bayangkan bagaimana seorang ibu Dia mau sholat pun Dia bingung anaknya nangis Kalau ditinggal Dia mau tunggu sampai tidur Takut waktu sholatnya Habis Terpaksa akhirnya Sholat sambil mengendong anaknya Bagaimana hukumnya dia sholat sambil mengendong anaknya Gak ada masalah dia gendong anaknya Dengan tetap menjaga Arah kiblat tempat dia sholat Gerakan sholat dia jaga Insya Allah tidak ada masalah Rasul SAW itu Beliau pernah sholat Menjadi imam Alayhi salatu wassalam Dengan mengendong Umamah di pundak nabi Alayhi salatu wassalam Bisa bayangin beliau jadi imam Kalau sekarang ada ustad jadi imam Sat badru gendong anaknya disini Apa kata orang kampung Bininya kemat Masa Bini kurang ajar itu macam-macam mungkin Itu nabi sholat bayangkan Gendong cucunya Beliau sholat gendong cucunya Dan beliau tahu ketika berdiri beliau tahu Ketika beliau ruku dan sujud Beliau letakkan di bawah Sallallahu alaihi salam Maka itu tidak ada masalah Kemudian Yang mengendong anaknya Hati-hati dengan najis Jangan sampai najis itu mengenai Mengenai dirinya Hadha wallahu alam suhab Karena kita tahu Najis memang Tidak Membatalkan wudu Tapi syarat Orang yang sholat harus Suci Jadi badannya harus Pakaiannya harus suci Ini harus suci Nabi sallallahu alaihi salam Pernah sholat Jadi imam Beliau selalu sholat pakai sandal Beliau jadi imam pakai sandal Ketika sholat Sandalnya dibuang Mama nabi sallallahu alaihi salam Semua sahabat buang sandal Dibuang semua sandal Dibuang semua sandal sama para sahabat Selesai sholat Nabi sallallahu alaihi salam bertanya Kita lihat bagaimana Para sahabat Mereka Mencontoh Rasul Mencontoh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Sampai dalam hal yang mereka Tidak ngerti kenapa Mereka tidak ngerti kenapa Mereka hanya karena melihat Jadi Rasul Sallallahu alaihi salam Sholat Jadi imam Sandalnya dibuang Semua satu masjid Sandalnya dibuang Selesai sholat Nabi sallallahu alaihi salam bertanya Kalian kenapa tadi Buang sandalnya Malah yang ditanya Para sahabat Sama nabi sallallahu alaihi salam Kenapa kalian buang sandalnya Kata mereka Kita lihat Engkau buang sandalmu Kita buang sandal Hanya karena melihat Seperti itu Kecitaan mereka Kepada Rasul Sallallahu alaihi salam Lalu nabi bercerita Alaihi salatu Sallallahu alaihi salam Kalau tadi Jibril Dateng ngasih tahu aku Bahwa di bawah sandalku itu Ada Najis Sehingga kalian Kalau sholat Masuk masjid Dilihat dulu Sandalnya Kalau ada kotoran Kalian gosokkan ke tanah Kalau ada najis Baru kalian Sholat Jadi hati-hati dengan najis Ketika sholat Kalau ada tambahan Dari Ustaz Batru Ada tambahan gak Ustaz? Udah cukup Senyumnya Ustaz Barru itu Khas banget Kalau udah cukup Hehehe Ya Sub indo by broth3rmax